Intro So, hello guys, kembali lagi dengan Rifi Gadget Kali Rifi Gadget yang membawa sebuah perbandingan Dua buah tablet, yaitu adalah Huawei MatePad T10 vs Galaxy Tab A7 Lite Jadi dua tablet ini memang Saat ini tentang harganya cukup berbeda lumayan Beda berapa ratus ribu Bahkan mungkin kalau kalian beruntung Kalian bisa mendapatkan beda hampir 1 juta rupiah Yang dimana Samsung Tab A7 Lite ini dicual Di harga 2,499 juta Sedangkan MatePad T10 ini Sebenarnya yang retail resminya di 2 juta seratusan Tapi kalau kalian Cek link di deskripsi video Kalian bisa dapat harganya yang MatePad T10 ini Di bawah 2 juta rupiah Bahkan kalau misalnya kalian beruntung, kalian bisa dapat di harga 1,5 jutaan rupiah Dan sedangkan yang Samsung Tab A7 Lite ini Di harga 2,3 jutaan Kalau saya lihat di marketplace Dan kita akan bandingkan pada kesempatan kali ini Untuk dua tablet ini Apakah oke atau tidak oke, yang mana yang lebih baik Dan kita akan bedah Berdasarkan masing-masing kategori Sehingga kalian akan lebih mudah Untuk mengetahuin Kira-kira dengan Bagian misalnya baterai life-nya Yang mana yang lebih awet Kemudian performasinya yang mana yang lebih baik Dan itu akan membantu kalian Untuk menentukan tablet mana yang cocok buat kalian Dan di akhir video ini Saya akan menyampaikan ke closing Untuk tablet ini sebenarnya buat siapa Ini tablet ini buat siapa Jadi pastikan kalian tonton sampai habis Supaya kalian tahu Mana yang lebih baik buat kalian ya guys Dan jangan lupa klik tombol subscribe Aktifkan loncengnya juga ya guys Mari kita bahas perbandingan antara dua tablet Dari Huawei MatePad T10 Versus Samsung Tab A7 Lite ini Oke guys Ini dia adalah Samsung Galaxy Tab A7 Lite Dan ini adalah Huawei MatePad T10 Jadi sebelum kita lakukan komparasinya Saya akan menjelaskan sedikit Untuk spesifikasi dari masing-masing tablet Dimana untuk Samsung Tab A7 Lite ini Dia menggunakan Prosesor Mediatek P22T Dan ditemani oleh RAM sebesar 3GB Dan storage 32GB Kemudian baterai 5100 mAh Android 11 dengan One UI 3 Terus kemudian disini adalah Huawei MatePad T10 Dimana dia menggunakan Prosesor Kirin 710 RAM 2GB Storage 32GB Baterai 5100 mAh Dan juga Android 10 with MUI Jadi kurang lebih seperti itu Untuk perbandingan spesifikasi singkat Dari dua tablet ini Dimana itu adalah Adalah menjadi dasar Untuk kita melakukan perbandingan Setelah kita coba Dua-duanya Kita sudah review dari Samsung Tab A7 Lite Kita juga sudah review dari Huawei MatePad T10 Dan pada kesempatan kali ini Kita akan bandingkan Per masing-masing bagian Untuk Kita tahu nih Sebenarnya tablet Seperti apa sih yang kita butuhkan Seperti apa sih Tablet yang memang Kira-kira sesuai dengan Kebutuhan kalian gitu Jadi mari kita bahas Dari sisi yang pertama Dari sisi performance Dari kedua tablet ini Dimana Tablet dari Samsung Tab A7 Lite Harus mengakui kekalahannya Dibandingkan Huawei MatePad T10 Dimana Huawei MatePad T10 ini Itu punya performance Yang jauh lebih unggul Dibandingkan Samsung Tab A7 Lite Ini karena pengaruh Dari sisi Prosesor yang digunakan Oleh Huawei Dimana Huawei Menggunakan Kiri 710 Yang performance Jauh lebih kencang Dibandingkan Mediatek P22T Terus Kemudian Selain itu Dia juga Meskipun cuma Ditemani RAM 2GB Karena optimalisasi Software Sehingga Huawei MatePad T10 Ini jauh lebih unggul Dimana Itu yang saya rasakan Ketika kita gunakan Dua tablet ini Selama Satu bulan Pemakaian Kemudian Sisi kedua Dari sisi Tentunya Sebuah tablet itu Kita berharap Bahwa tablet itu Bisa digunakan Untuk seharian pemakaian Dan dari sisi Daya tahan baterai pun Untuk pemenangnya Adalah dari Huawei MatePad T10 Dibandingkan Samsung Tab A7 Lite Dimana Daya tahan baterainya Itu Entah kenapa Jauh lebih awet guys Dan Itu dengan Penggunaan yang sama ya guys Bahkan Untuk masa standby pun Ketika kita tidak gunakan Apa-apa tabletnya Itu Entah kenapa Yang punya Samsung ini Jauh lebih boros Jadi Untuk backgroundnya One UI itu Memang cukup boros Baterainya Jadi Saya tidak tahu Itu mungkin Karena pengaruh softwarenya Sehingga Baterainya itu Jauh lebih awet Yang Huawei MatePad T10 Meskipun Sama-sama Menggunakan Baterainya 5100 mAh Kemudian Kita bandingkan Dari sisi Speaker di tablet ini Dimana Speaker dari Samsung Tab A7 Lite Ini stereo Jadi disini ada Kemudian disini Juga ada Terus juga Sama Halnya dengan Huawei MatePad T10 Di bagian bawah ada Kemudian di bagian atas Juga ada Jadi kurang lebih Untuk dua tablet ini Sebenarnya itu Sama-sama aja sih guys Untuk speakernya itu Posisinya sama-sama stereo Atas bawah posisinya Tapi Suaranya pasti Lebih keras Huawei MatePad T10 Ini karena juga Ukuran speakernya pun Jauh lebih besar Dibandingkan yang Samsung Tab A7 Lite Sebenarnya sama-sama bagus Untuk kualitas suaranya Sama-sama bagus Tapi Secara Apa namanya Yang kerasnya itu Lebih kerasan dari Huawei MatePad T10 Karena memang Ukuran speakernya Jauh lebih besar Dibandingkan Samsung Tab A7 Lite Sama-sama Terima kasih telah menonton 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 ke pengisiannya, tapi ya sama-sama 3-4 jam juga dua-duanya, jadi itu untuk kategori pengisian waktu charging itu fair ya guys jadi seimbang ya guys, jadi gak ada yang menang disini, kemudian untuk portabilitas, tablet Samsung Tab A7 Lite ini jauh lebih unggul dimana tablet ini sudah dilengkapi oleh SIM card sedangkan ini masih pake wifi only dan ukurannya yang compact 8 inch, yang dimana itu sangat praktis untuk dibawa kemana-mana dibandingkan Huawei MatePad X10 yang ukurnya 9,7 inch kemudian untuk wifi support di tablet Samsung Tab A7 Lite ini lebih unggul dibandingkan Huawei MatePad X10 dimana Huawei MatePad X10 ini cuma bisa membaca wifi 2,4 gigahertz, sedangkan di Tab A7 Lite, dia bisa membaca wifi 2,4 gigahertz dan 5 gigahertz, itu penting sih guys untuk kedepannya karena untuk jaringan wifi 5 gigahertz itu akan jauh lebih lowong lah, lebih lebih longgar untuk kita akses internet sehingga lebih lancar untuk akses internetnya terus kemudian kedua tablet ini sama-sama menggunakan USB Type-C jadi sama-sama menggunakan USB Type-C sama-sama mendukung USB OTG sama-sama gak mendukung display out sama-sama tidak mendukung share screen display jadi untuk kategori ini sama ya skornya guys jadi seimbang tidak ada yang menang tidak ada yang kalah kemudian untuk selanjutnya adalah dari sisi entertainment use dimana dua tablet ini sama-sama bisa akses untuk Netflix, Youtube dan lain sebagainya sama-sama Netflixnya cuma bisa 480p karena tidak punya L1 dua-duanya terus tapi ya disini masih unggulan di Samsung Tab A7 Lite kenapa? karena untuk kayak aplikasi Disney Plus ataupun aplikasi Youtube di Huawei MatePad S10 kita harus install pakai aplikasi namanya G-Space sedangkan di Tab A7 Lite tinggal download aja dari Play Store gak perlu repot-repot untuk install aplikasi pihak ketiga untuk download aplikasinya Google gitu guys dan itu keunggulannya di Samsung Tab A7 Lite sekaligus itu juga menjadi keunggulan di selanjutnya adalah fitur esensial yang perlu ada di sebuah tablet Android adalah Google Play Services dimana Google Play Services ini adalah layanan Google yang diberikan kepada Android Manufacturing untuk bisa kita gunakan download aplikasi-aplikasi ada di Play Store dan ini tidak ada di apa namanya di Huawei meskipun dia sudah bisa dibantu oleh aplikasi G-Space ini tapi menurut saya sih masih agak kurang ya karena lebih praktisan pakai yang Android yang sudah pakai ada Google Mobile Service-nya dan ini adalah pendapatan review gadget ya guys yang terakhir adalah jaminan update software di Android-nya dimana kalau kita boleh jujur karena ini adalah Google tidak support untuk Huawei maka kita bisa lebih mengacu ke Samsung disini disini keunggulannya Samsung dia pasti akan ada jaminan update software-nya dibandingkan Huawei meskipun mungkin Huawei juga akan update software Android-nya dengan MI-nya dia dibandingkan oleh yang memang dari Google-nya sudah support untuk update Android terbaru Android 11 Android 11 sudah bawaan Android 12 Android 13 nanti ke depannya ataupun security update dari Google itu akan lebih support di Samsung Tab A7 Lite dibandingkan Huawei MatePad T10 kurang lebih seperti itu untuk perbandingan kedua tablet ini silahkan tulis penempat kalian di kolom komentar dan kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan tablet ini buat siapa sih tablet ini buat siapa sih supaya kalian lebih jelas lagi guys oke guys langsung kita masuk ke closing oke guys thank you sudah nonton video ini menurut kami bagaimana kualitas dari 2 buah tablet ini antara Huawei MatePad T10 dengan Samsung Tab A7 Lite mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan kalian silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar kita bahas satu persatu ya guys untuk Huawei MatePad T10 sendiri ini ditujukan buat kalian yang memang menggunakan tablet ini di rumah aja karena ini tablet butuh wifi connection atau misalnya di kantor pun boleh pakai tablet ini asal ada wifi-nya karena dia tidak ada sim cardnya terus ini bisa dibuat untuk gaming bisa dibuat untuk office bisa dibuat untuk entertainment juga lebih enak karena layarnya lebih besar dibandingkan Samsung Tab A7 Lite terus apakah Samsung Tab A7 Lite tidak punya kelebihan tentunya punya dong guys yang pertama adalah dia pasti punya sim card yang menunjukkan bahwa tablet ini bisa dibuat traveling dimana kalian misalnya kalian suka mobile kalian butuh misalnya ke proyek yang tidak ada wifi kalian misalnya butuh buat bawa kemana-mana dan di rumah kalian tidak ada wifi mungkin tablet ini adalah pilihan yang terbaik buat kalian dimana tablet ini juga cukup baik buat entertainment kemudian juga buat office juga oke kemudian juga buat sehari-hari masih oke meskipun memang secara performance akan lebih unggul di MatePad T10 kalau buat gaming adalah MatePad T10 dibandingkan Samsung Tab A7 Lite dan inilah pendapat dari review gadget mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian silahkan tulis pendapat kalian di komentar ya guys jangan lupa like video ini kalau kalian suka dislike aja kalau kalian gak suka dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys oke guys bye-bye bye-bye